yo halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di game dinasti warrior 8 Oke guys jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari salah satu karakter di kerajaan bu ya yaitu tai shichi Oke seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan aku mengucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like komen dan subscribe serta tonton videonya sampai habis hai 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 Oke guys kita udah memasuki pemilihan battle ya untuk tai shichi ini yang pasti kalian pilih di kerajaan bu Oke ini dia lalu untuk betelnya kalian pilih di ini dia ursuit at Shochun ke untuk difficult nya jangan jangan lupa hard ya Oke wuah ini dia kita pilih tai shichi ini dia guys Oke aku prepare dulu untuk senjatanya disini bintang tiga ya tapi yang kulit untuk senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya lubuk guys wu nice untuk skill disini ada sedikit yang aku rupa yang pertama hal pos yang enggak perlu aku pakai aku pakai aku pakai akurasi lalu ada victory cry wiklirner mungkin Hai sebentar guys aku cek dulu ya Oh oke deh victory cry untuk animal yang pasti aku pilih red area di sini oke sekarang kita masuk di area pertempuran Hai 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 Tidak kita tidak mencari? Baik untuk menyerang semasa terangkap, tapi kita juga menangiskan perangkat kita. Tidak seperti kamu, Lord. Kira-tidak menangiskan momentum itu adalah tuya. Selanjutnya, kita tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Kesempatan? I see If we move the battle lines up from Hefei We can bring Shou Chun under our command That will give Jan Yei further protection And at the same time Open the way to Shou Chun Yes Wei is also surely aware of this If we pause her breath now It will strengthen the defenses of Shou Chun Is that so? Then there's only one thing left to do Yes We can't let Shou Chun shoulder everything Come Let our fangs tear open a path for the young tiger Yes, father I'm with you Okay guys Barusan kita sudah menonton cutscene ya Dimana tadi ada 4 general Dan salah satunya pemimpin dari kerajaan Buya Yaitu Sun Jian Lalu diikuti ada Sun Tse, Zou Yu, dan Taishichi Yang kita pakai kali ini Oke disini aku mau jelasin dulu Untuk mendapatkan senjatanya Taishichi Ini cukup mudah ya Jadi pertama kalian harus kalahkan Jaksu ya Sebelum dia masuk ke camp utama Jadi disini kita kalahkan Jaksu Oke Mana aku cek dulu ya Yang Tian Jaksu Sepertinya sih belum muncul disini guys Oh iya bener Jadi belum muncul ya Jadi kalian kalahkan Jaksu Sebelum dia masuk ke camp utama Yang dijaga oleh Sun Quan ini ya Begitu guys Oke disini untuk awal-awal Kita cukup ikuti Instruksi yang diberikan ya Kita pergi ke area utara Sebelum masuk ke camp utamanya Jadi kita kalahkan Jendral ini ya Yang muncul disini Push Oke Oke kita berhasil mengalahkan Zamba disini Satu lagi guys Nah Nice Kita melanjutkan perjalanan kita ke utara guys Oh Kuda siapa nih Bukan kuda aku ya Ini nih Ngapain aku pake kuda coklat tadi Oke kita kalahkan mancong disini ya Nah Ngikut aja nih kuda coklat Oke selanjutnya kita kalahkan siapa Oh Jaksu Jaksu Yueti Ya Zhanghu dan Yueti Maksudku Ada dua jendral disini ya Oh nice Oke ini dia ya Barusan ada dialog Jaksu muncul Langsung Dari arah selatan guys Kita langsung menuju ke lokasi selatan ya Oke kita tahan disini ya Untuk Jaksu Berserta jendral yang lainnya Jadi disini dia bersama beberapa jendral ya Ada Feihan Jaksu Lalu ada siapa lagi nih Jadi kalahkan semuanya ya Oh nice Ada lagi Ada lagi Yautu Kita kalahkan juga ya Oke nice Berhasil ya Gimana guys cukup gampang bukan Oke aku cek dulu Lokasinya berada di Tengah ya Sedikit ke utara gitu Oke langsung kita menuju ke lokasi Senjata kelimanya ya Oke kita turun lewat sini guys Ada Eugene Oke kita langsung menuju ke lokasi senjatanya Oke berada disini ya Kalau gak salah guys Oke ini dia guys Senjata bintang 5 Untuk karakter Stai Shichi Wow nice Demon Roots Namanya cukup Ini ya Menakutkan ya Demon Roots Oke Oke selanjutnya Kita tinggal Menyelesaikan permainan ini guys Oke kita coba Kalahkan Beberapa jendernya ya Nice Oke nice Kita berhasil mengalahkan Xiao Wei Oke ada siapa nih Jangan ya Jangan ya Ada Johnson juga kita kalahkan ya Sebenarnya sih kita langsung menuju ke lokasinya Copee juga bisa ya Coba aku langsung menuju ke lokasinya Copee aja ya Wow Kebangnya tertutup guys Oh enggak ya ternyata Oke kita dicegat sama Lidian guys Langsung kita kalahkan aja ya Oke ada beberapa jenderal juga disini Lin Dian Sun Yu Sama siapa lagi nih Yang Hong ya Nice Wah ada lagi ternyata Ada Nuju Jin Ya gak kelihatan Ada Shin Yu juga Oh ternyata ada banyak guys disini guys Oh Nice Nice Kita sudah membersihkan di area ini guys Selanjutnya ada Jiangji ya kita kalahkan juga Sepertinya sih aku harus ini ya Mengalahkan semua jenderalnya sih Ada siapa nih Oke ada beberapa jenderal juga Ada Tiga Osh Ya elah Belakang Oke nice Oke kita tinggal mengikuti jalur ini ya Ada siapa lagi Ada Dangchan Dongchao maksudku Sampai jumpa Time to finish this I'll let you go for now Don't think you won Count it into submission Oke ada Eugene ya Kita kalahkan Eugene untuk membuka Terbang ke Kastil ya Nice Nice ada hangout juga sepertinya di depan ada jangkai tugas oke di fit jangkai untuk menghentikan pasukan pemanah don't hang don't hang Oke ini dia jangkai dan cenghun kita kalahkan guys untuk menghentikan pasukan pemanah ya tunggu-tunggu sorry guys aku nggak lihat ya ternyata darah kita sekarang guys gila nih oke aku caga-caga guys aku shift dulu karena darah kita sekarat ya tuh kan untung aja aku shift tadi oke kita langsung continue guys oke aku isi darah dulu ya nah jadi triknya seperti ini guys kalau kalian sudah mendapatkan Reher tuh enaknya disini ya jadi eh ability yang didapat itu kalian akan nambah darah kita memukul pasukan di atas kuda ini guys oke nice selanjutnya kita langsung menuju ke lokasnya aku kasih copy ya tapi sebelum itu kita kalahkan cauren terlebih dahulu guys untuk membuka gerbangnya karena gerbangnya dijaga sama si cauren ini guys seberapa kuat kau jauh seberapa kuat kau jauh ren oke langsung ke roli sama pasukan kita ya hmm seribu guys oke ngeluarin musuh ya harus hati-hati guys nice aww oke kita langsung selesaikan permainannya guys kita kalahkan si siapa nih di dalam ada jopi ya oh ya inilah salah satu temen guys hai 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 kita kalahkan janglio terlebih dahulu ya biar agak sedikit gampang sedikit lagi Oh 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 akhirnya guys Hai Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini guys mudah-mudahan cukup membantu ya Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye-bye magnificent father brother there you are we were just finishing up you broke through the enemy defenses with no more men than this I knew it you should be the one leading Wu I give everything back to you what are you talking about it's only thanks to you that we've made it this far but but now Wu is united under your grand ideals all we can do is support you and help however we can brother please father can't you convince him I left everything to him remember I can't get involved again now father like I said it's all yours go and get them Twan hmm go for it my son a new era is waiting for you to seize it very well you have entrusted Wu to me and I will not let you down